Terkait hal itu, saudara bertemu di Kementerian Pemuda dan Olahraga pengurus PB Jarum dan KPAI sepakat menghentikan polemik mengenai audisi PB Jarum. KPAI pun resmi mencabut surat permintaan pemberhentian audisi, sementara PB Jarum akan mengganti titel audisi. Polemik antara PB Jarum dan KPAI membuat Menpora Imam Nahrawi turun tangan. Kamis pagi, kedua pihak dipertemukan di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta. Dari hasil pertemuan ini, disepakati empat poin krusial sebagai solusi. Di antaranya, kedua belah pihak sepakat mengakhiri polemik seputar audisi PB Jarum. Selanjutnya, PB Jarum sepakat mengganti titel audisi dari Audisi Umum Beasiswa PB Jarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis, tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Jarum. Sementara itu, KPAI akan mencabut surat permintaan penghentian audisi yang diterbitkan 29 Juli lalu. Kemenpora dan KPAI serta PBSI juga memberi waktu kepada PB Jarum untuk melakukan konsolidasi internal terkait kelanjutan audisi untuk tahun 2020. Yang telah bersama-sama kami ambil tadi, semoga ini mengakhiri polemik, kekhawatiran, mungkin juga kesecemasan atlet-atlet muda, orang tua, dan tentu masyarakat secara seluruhan tentang masa depan guru tangkis Indonesia. Mengenai kesepakatan ini, baik KPAI maupun PB Jarum mengaku cukup puas. Terkait komitmen tadi, tentu ini komitmen baik ya. KPAI sudah sepakat dan kami harapkan ini kita akhiri polemik baik di media sosial maupun di semua polemik di warung kopi, di kelompok-kelompok masyarakat terkait hal ini terutama yang misinformasi terkait dengan adanya polemik ini. Dengan kesepakatan ini, artinya PB Jarum akan tetap menggelar sisa rangkaian audisi di tiga kota untuk 2019. Meski begitu, belum ada kepastian apakah 2020 audisi masih akan tetap digelar.